Selamat datang kembali kembali di Time Out Dengan skor 154-141 Saya pikir game terlalu mudah untuk Russell Westbrook sekarang ini Dimana dia menangkap lagi Triple double dengan 14 point Lalu juga menyamakan karir high nya dia dengan 24 asis Serta karir high baru untuk rebound nya Yaitu 21 rebound Gila ya Russell Westbrook ini sih akhir-akhir ini Bener-bener unstoppable banget Dan kalau gak salah dia perlu 3 triple double lagi ya Untuk bisa menyamakan rekor nya Triple double nya Oscar Robertson Itu ketau Wizards ada 7 pertandingan Itu udah pasti lewat lah Rekor nya nanti dari sama Russell Westbrook Dan ya, I think he is just a different species sekarang ini Dimana juga gue seneng banget ya Lihat Russell Westbrook itu beneran enjoy banget main bersama Washington Wizards, tadi itu ampe dia jatuh-jatuh Triple lagi, terus jatuh lagi Abis itu dia ketawa-tawa, itu menurut gue adalah That is the Russell Westbrook that I want to see Since the start of the season Walaupun kemarin ini dia sempat ngulain statement ya bahwa Di awal season itu dia mainnya kaya kurang bagus Karena memang dia ada sedikit robek Kalau gak salah di otot quadriceps Quadriceps nya Jadi itu kenapa katanya performance nya belum bisa seperti sekarang ini Tapi man, it's just too much fun man Nonton Russell Westbrook Kalau juga nonton Washington Wizards team ini Menurut gue, mereka tuh udah gel banget Dan gue mesti berharap kalau kayak ketemu dengan Brooklyn Ness di first round nanti Kita berdoa, gue berdoa banget sih Itu bisa terjadi kan tuh That's gonna be so much fun Dan hari ini total asisnya Russell Westbrook itu hampir ngalahin total asisnya Satu team Pacers Satu team Pacers hari ini Hari ini hanya 26 asis saja Dan bisa bayangin gak sih Lo udah mencetak 141 point Lo mencetak 141 point di game kali ini Tapi lo masih kalah 13 point Aduh, gila sih Itu kacau banget sih That's just the crazy world of NBA sekarang ini Dan Rui Hachimura pun Hari ini juga bermain bagus untuk Wizards Dengan 27 point Dan Bradley Bill pun juga mencetak 26 point Dan menurut gue Kuncinya untuk Wizards sekarang ini They're just playing together They're just having fun They're trusting each other Dan hari ini pun juga mereka franchise record 50 asis Gila gue gak even inget sih Terakhir gue nonton NBA Ada satu team yang 50 asis Tapi kalo gue liat tadi sejarahnya adalah Yang terakhir kalo gak salah itu tahun 1990 Dan ya Wizards sekarang ini menang 13 Dari 16 pertandingan terakhirnya mereka Dan mereka masih ada sih Di posisi ke-10 Eastern Conference sekarang ini Tapi mereka bedanya tipis Banget sama posisi ke-8 Yaitu Child Hornets Bedanya hanya satu setengah game saja Jadi mereka masih punya kesempatan Untuk ngejar dan juga untuk naik Karena kalo mereka ada di posisi ke-8 Itu mereka hanya putuh menang satu kali aja ya Bisa masuk ke NBA Playoffs Dan ya Dari Indiana hari ini Ada domat kesa bonus yang tampil luar biasa Dengan 32 poin dan 20 ribuan Tapi sayangnya timnya hari ini kalah Oke Satu tim Eastern Conference lagi Juga lagi on fire banget Yaitu New York Knicks New York Knicks hari ini Ini mengalahkan Grizzlies dengan skor 118 104 Ini merupakan kemenangan ke-12 mereka Di 13 pertandingan terakhirnya Dan Jules Randall seperti biasa Leading the way With 28 points Tapi Deddy Cross man Dia bermain seperti MVP man Di kuartal ke-4 menurut gue Dia jago banget Dan juga yang pasti Dia menangkan beberapa Clutch basket Dan tadi ada yang tangan kiri man Itu gila Susah banget sih Dan dia Dia apa ya Dia bener mengeluarkan His back of track sih Tadi di kuartal ke-4 Untuk New York Knicks Dan dia pun hari ini season high Dengan 25 point 11 of 15 shootingnya Dan Deddy Cross pun menurut gue Pantes banget sih Untuk dapet nominasi Untuk Sixth Man of the Year Walaupun gue tau Dia baru bagusnya saat Dia pindah ke New York Knicks Tapi Man It just incredible man To see Deddy Cross Playing like this again Dan gue hype banget sih Untuk liat Deddy Cross main Di NBA playoff nanti Karena menurut gue Dia bisa put up Some big performances Nanti di NBA playoff Dan the Knicks Are 21 and 8 Wow gila luar biasa ya Saat Deddy Cross Sedang bermain Dan untuk Memphis Dari mereka meltdown sih Di kuartal ke-4 ya Dimana Jam Warren Dan juga pelatih mereka Taylor Jenkins Itu kena ejection Kena ejected Tadi di akhir kuartal ke-4 Ya Menurut gue tadi Yang di protes itu adalah Fall away runner Dari Jam Warren Menurut gue itu Gak ada kontak sama sekali sih I don't think Wasit mau Mengasih reward Kepada Pemain yang mainnya lagi Not good juga Hari ini Dan tembakannya Pilihannya pun juga gak bagus Jadi Menurut gue That was a good call From the Rough And Memphis Sekarang ini lagi kalah 4 dari 5 pertanyaan terakhir Mereka mereka turun di posisi ke-9 Di Boston Conference Nah Siapa yang ada posisi ke-8 Benar sekali Ada Golden State Warriors Hari ini yang naik ke posisi ke-8 Setelah mereka berhasil mengalahkan New Orleans Pelicans Dengan score 123 108 Halis dari game ini sih menurut gue adalah Nian Zion Kayaknya terkesan banget Dan juga terkesima sekali Dengan tembakan 3 poinnya Staff Curry Men Kita pun juga geleng-geleng Yang di rumah Gimana caranya dia bisa nembak masuk terus Jadi Itu luar biasa banget Gue seneng banget sih dari Nian Zion Ekspresinya seperti itu Kita tau Memang Staff itu Susah banget ya dijaga Dan memang hari ini pun Pemainnya Pelicans pun Gak punya jawaban Gimana untuk slow down Si Staff Curry Staff pun sesuai dengan 41 poin di pertandingan kali ini Dan Draymond Green pun juga Triple-double Dengan 10 poin 15 asis Dan juga 13 Maka salah Kalau Draymond Green lagi Triple-double itu Rekornya Warriors itu adalah 28 dan 1 Nah Tapi di pertandingan kali ini Kita harus kasih kredit kepada Andrew Wiggins He came through though In the fourth quarter Apalagi dia tadi mencetak 10 dari 14 poin Pertamanya Warriors Saat Staff Curry sedang duduk Kita tau Biasanya kalau Staff Curry sedang duduk Ini adalah Start-start yang crucial Dimana biasanya Warriors Gak bisa nge-score ya Tapi hari ini Wiggins Wah memberikan offense Yang bagus banget Dengan Selesai dengan total 26 poin 10 dari 19 Tadi field goalnya Dan defensenya dia pun Juga fantastic banget Ingram Doesn't wanna do anything with it Menurut gua Dimana Ingram hari ini Poinnya juga gak terbanyak Untuk Pelicans Sedangkan top scorer dari Pelicans Adalah Zion Williamson Yang mencetak 32 poin Tapi itu pun juga dengan Susah payah Karena Draven Green main defensenya Tadi menurut gua lumayan bagus ya Dan ini game nya Merupakan game pertama Dengan tema Ataupun juga kolaborasi Bersama Marvel Dan juga ESPN Dan juga NBA Gua sih kurang sih Tadi kayak ada Gua tau ada si Iron Man Tiba-tiba duduk di atas Lalu ada Dan juga Beberapa karakter lainnya Yang gua mau sebutin Jadi kalo gua lupa namanya ya Tapi yang pasti It was just too much for me Tadi ini lebih cocok Untuk anak kecil Mungkin pun juga dia NBA mau Apa yang mau nangkep Ataupun juga mau nge-grab Markitnya anak kecil So Not for me lah Kalo ini Marvel Kalo menurut kalian bagaimana Kalian mulai tulis dari Comment section di bawah Nah Sekarang Lakers Wih Lakers hari ini Menang loh Atas Denver Nuggets Dengan score 93 89 Jujur gua kaget si Lakers menangnya Karena kita tau Lebron gak main Dia absent Karena cedera Ataupun juga ada So right ankle Sedangkan juga gak ada Dennis Schroeder yang harus keluar Dan juga absent Selama 10-14 hari Karena protokol kesehatannya NBA Tapi Anthony Davis Save the day For the Lakers Dengan that big block On Facundo Campazo But Sebelum kita ngomuin The real hero ini siapa Gua amir kelewatan AD hari ini Selesai dengan 25 poin Dan juga 3 block shot And the real hero Seperti kita udah ngomongin Beberapa hari terakhir ini Dia adalah Mark Gasol Tapi Frame Vocal ini Harus sampai si Andre Drummond Itu foul trouble Baru ngomelinin Mark Gasol hari ini ya Dimana Andre Drummond gila sih Really man Zero rebounds Zero rebounds For Andre Drummond In 22 minutes Dan dia hanya mencetak Empat poin saja Man I'm so amazing But With that stats Sedangkan Mark Gasol Wah hari ini Dia mainnya bagus nih 10 point 7 rebound Dan juga plus 17 In 17 minutes Dan I think Lakers fans Some of the Lakers fans Menurut gua Oh Mark Gasol An apology Kita tahu di awal season ini Wah kita nyesel banget nih ambil Mark Gasol Ternyata Mark Gasol mainnya gak bagus Tapi memang mungkin slow start dari Mark Gasol Sekarang ini dia kayaknya udah mulai menemukan ritmenya Dan He's gotta be a key For the Lakers For the Lakers in the playoff Dan menurut gua ya Kalau bisa Ini kayaknya Mark Gasol mainnya harus lebih baik sih Nanti daripada Andre Drummond Kayaknya di NBA Club Karena Menurut gua ya Defense nya Lakers Masih lebih bagus Saat ada Andre Drummond Dan hari ini pun Jokis memang mencetak 32 point Dan juga 9 asist Jadi menurut gua Andre Drummond Played good defense On Nicola Jokis today And of course Hari ini THT juga Yang tadi came up Big for the Lakers Terakhir-terakhir dia masukin Tadi yang Dia gave his own miss Lalu dia putback langsung masuk Dan yes He had 10 points of the best So menurut gua Hari ini THT pun juga lumayan berjasa nih Untuk kemenangannya Lakers Dan Lakers Karena ada di posisi keliwanya Di Western Conference Beda tipis sama Dallas Sama Portland Jadi ini perjuangannya masih panjang nih ya Agar gak masuk ke playing tournament Kita tahu Kemarin Lebron pun juga Mengeluarkan statement yang menarik ya Dimana Dia mengeluarkan statement bahwa Keluarin ide untuk playing tournament itu Should be fine Ini bener-bener beda banget Dengan apa katanya Lebron tahun lalu Karena tahun lalu Lebron itu mengeluarkan statement bahwa Oh seru tuh Kalau main di playing tournament ya Tim-tim tersebut Tapi sekarang kalau timnya dia Masuk ke playing tournament Dia gak mau ya Dia bilang ini bad idea Tapi menurut gua Gua masih setuju sih Dengan katanya Lebron Yang this is a bad idea Lalu juga Gilbert Arenas juga Udah mengeluarkan Pendapatnya dia juga di Instagram Kok tahun lalu itu Gua setuju Di playing tournament Karena memang mungkin jumlah gamenya Dari beberapa tim tersebut Itu beda gitu Jadi mungkin itu cocok gitu Kalau memang Jumlah gamenya berbeda Tapi kalau jumlah gamenya sama Semua rata 72 pertandingan Menurut gua Kasian sih yang posisi 7 Atau posisi 8 Mereka udah susah payah 1 tahun Untuk mendapatkan posisi tersebut Tapi posisi tersebut Bisa hilang dalam 2 game saja Kalau mereka kalah di playing tournament Jadi menurut gua itu kenapa gak fair Ini Lebron Sudah mengeluarkan Unek-uneknya kemarin ini Dan next ya Kita ngomongin Portland Sekalian lah kita bahas Portland Mereka hari ini kalah Dari Atlanta Hawks Dengan score 123-14 Gua tadi nonton game ini sih Second half si Danilo Gallinari On fire Bahtengok halnya dia mencetak 21 dari 28 poinnya itu Di second half Dan dia pun selesai dengan 73 point shot Hawks pun berhasil menghentikan 4 game winning streaknya Portland Trailblazers Wah sesuai prediksi gua Hehehe Dan tadi di bawah pertama Yang on fire 23 dari 25 poinnya Dicetak di bawah pertama Tapi di bawah kedua itu Step up banget Atlanta Hawks Untuk defensenya mereka Kita tau sejak dipegang Maneet McMillan ini Defensenya Atlanta Hawks Sudah lumayan Sudah mulai naik lah Grafiknya Dan juga tadi di bawah kedua Mereka disiplin banget sih Mainnya sih itu Kenapa mereka bisa mengalahkan Portland Trailblazers And my boy Melo Shout out to Carmelo Anthony Hari ini naik nih Di all time scoring list ya Naikin nomor 10 Setelah dia mencetak 14 point hari ini Dan dia pun melewati Rekornya dari Alvin Hayes Jadi gua seneng banget sih Carmelo Anthony Doing his thing Waktu itu udah takut banget Dia akan pensiun Tapi hokinya Dia masih bermain seasonnya Wah kayak besok gua harus pake jersey Carmelo gua nih Kayak cocoknya ya Oke itu adalah Beberapa game yang gua ingin bahas hari ini Walaupun gua tau ada beberapa game lainnya Seperti Philly pun menang ya Hari ini dari Chicago Bulls Lalu juga Utah Mengalahkan Santoni Spurs Dan juga masih ada Online Magic ya tadi Kok masalah ngalahin Siapa mereka ngalahin Detroit Pistons kah? Kok gua gak salah? Oke Karena kita masuk ke prediksi Hampir 3-0 Awesome banget nih Denver kalah lawan Lakers Kok gak 3-0 nih Tapi gak apa-apa Washington sama Atlanta tembus Jadi masih winning day hari ini Besok ada 7 pertandingan di NBU Besok ini kayaknya akan susah ya Strik gua ini udah lumayan lama sih Menang-menang terus ya Jadi kayaknya tegang nih besok ini Of course big game-nya adalah Nets melawan Milwaukee Bucks Apakah Nets bisa revenge besok ini? I think they will Tapi ini agak fishy sih line-nya ya Line-nya itu Nets plus 2 Agak fishy Tapi ya gak apa-apa lah Besok gua pikir kayaknya Agak susah untuk ngalahin Nets back to back So I'm going with the Nets tomorrow Plus 2 Dan Clippers gua sekarang ini Lagi kalah 3 kali beruntun Dan yang kemarin ini ada yang protes Kenapa gua gak pernah bahas Clippers gua Kok kalah? Kok gua pengen bahas Clippers gua itu Kayaknya kadang-kadang Kalo udah masuk ke playoff itu Kurang menarik ya Untuk dibahas Karena udah gak seru Tapi memang Clippers gua Sekarang ini performanya lagi turun banget Sejak di New Orleans ya Mereka kalah terus Ya I don't really know what's going on with them Yang pasti kadang-kadang Mereka mainnya agak kendor Dan juga agak gak disiplin sih Bersama Tai Lu Dan Tai Lu pun hari ini ulang tahun ya Semoga besok ini Dia main lagi kapan ya Clippersnya? Oh iya besok ya Kita lagi ngomongin prediksi Semoga besok ini Mereka bisa mainnya lebih bagus Dan bisa menang lah ya At least Ya mereka besok lawannya Toronto Raptors Jadi Setelah Raptors menang lawan Lakers Kemainnya big game Kayaknya kemain besok ini Besok ini Mereka akan kembali tanking lah Jadi besok gua akan memilih Clippers minus 9 Dan terakhir Ini Malf Bridgers Dan juga Lamelo Ball Lagi jago banget So hopefully Gua akan memilih Charlotte besok Minus 5,5 Melawan Detroit Pisces Semoga mereka bisa menang lah ya Hehehe Oke Itu adalah prediksi gua Sekarang kita akan masuk ke Top Shoes Top Shoes hari ini Dari Crows nih Yang pake D-Rose 11 Ini keliatannya enak ya Sepatunya kayak empuk gitu bawahnya And the design is pretty nice too Berikutnya ada Staff Hari ini yang brought out His Curry 8 Snake Skin Gua kurang suka sih sama sepatu ini sih Kayak kurang greget gitu warnanya Menurut gua Dan ada AD Hari ini yang pake Kobe 5 Pro Throw Chaos Ini ya Classic shoes dari Kobe Bryant Dan yang terakhir ini dari pertanyaan kemarin nih PJ Tucker Wah gila dia pake Lebron Soldier 2 men Ini klasik banget sih Gua dulu suka banget sama sepatu ini Yang PJ never lose man In the sneakers game Oke Berikutnya kita akan masuk ke Top Plays Top Plays hari ini gak terlalu banyak ya Ada Westbrook pertama nih Wah set up Daniel Gafford For a nice dunk Dan berikutnya ada Westbrook lagi nih Dengan with the full court pass Touchdown pass Kepada Bradley Bill Dan yang terakhir of course Ada Anthony Davis Ini yang flies in For the game Winning block on Kampazo And player of the day Kalian pasti udah tau lah Jawabannya siapa Yaitu Russell Westbrook Dengan 14 poin 24 asis Dan 21 reward Just a ridiculous game From the Brody So yeah That's all for Time Out Hari ini Jangan lupa untuk nonton vlog terbaru gua Di channel sebelah gua Rocky Padilla TV Gua tadi ngeluarin vlog baru Jadi hopefully you guys enjoy Jangan lupa untuk subscribe juga Ke channel tersebut Dan besok Kita akan kembali Ada Time Out lagi Dan gua akan mencoba Untuk meliput Sierra Canyon Jadi didoain aja ya Gua belum tau Apakah gua bisa Masuk ke pertanyaan tersebut Atau tidak Karena gua gak kenal siapa-siapa Tapi gua bisa coba aja dateng Dan semoga aja gua bisa masuk ya Jadi didoain aja Itu untuk tomorrow So yeah That's it Ditunggu untuk like nya Jangan lupa selalu untuk like time out ya Video nya agar bisa membantu Algoritme video ini Agar semakin banyak orang yang nonton juga Karena kita sebentar lagi Masuk ke NBA Playoff IBL Playoff semua Wah Semoga Akan banyak berita-berita yang seru juga But yeah That's it for me Time for me to sleep after this Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys tomorrow And thank you guys for watching once again And peace out Bye 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 Bye